Katakan Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Ampun, Gusti Barangkali dengan ilmu sihir, Gusti Sehingga malampir mampu Mempengaruhi Belanda-Belanda itu, Gusti Ampun, Gusti Masalahnya bukan hanya itu, Kanjeng Gusti Jadi apa maksudmu? Yang jelas sekarang, Gusti Orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke Kadipati Wirosobo Namun demikian Terlepas dari itu semua Kita harus tetap siap siaga Bukan lantaran mak lampir Dan juga bukan lantaran orang-orang Belanda itu Melainkan memang sudah menjadi sikap kita Kita tidak akan memaafkan Siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram Sejati-sejati kopi ini Dia berdiri darah Anak yang paling besar itu Dia cocok Menjadi murid kita Menjadi murid kita Aku Kiai Jabat Dan ini Nyai Bidara Kamu juga bisa silat Asal mau belajar Ayo kita pulang Nyai Baik Nyai Jabat Yang kau lihat itu Bukan tiga orang Belanda yang pernah datang kemari Bukan Kanjang Temenggung Hamba melihat sendiri Karena hamba pun ikut hadir Waktu mereka diterima oleh Gusti Sultan Agung di Kraton Berarti memang betul Belanda itu datang dari Jepara Hamba lihat sendiri Pasukan Belanda yang berpangkalan di pelabuhan Jepara Seluruhnya sudah berangkat ke Kadipaten Gorosobo Berapa jumlah mereka? Seratus orang Semuanya membawa Bedil Hebat Malah hampir benar-benar hebat Belanda yang selama ini selalu merasa dirinya lebih pintar Lebih kuat Dan lebih maju dari bangsa kita Ternyata bisa dikelabui hanya oleh seorang nenek Gembel Dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan Untuk membantu Kadipaten Wirosobo Pasukanmu berada di mana? Di Alas Nom Di Alas Nom Dekat perbatasan Kadipaten Jepara Sebelah selatan Kalau begitu Awasi mereka Sendiko Gusti Di mana Pasukan Belanda berkemah? Di Lembah Bukit Parangan Susah sekali mencarinya Tempatnya sangat tersembunyi Meskipun Kadipaten Wirosobo Dibantu oleh Pasukan Belanda Tidak akan bisa menandingi Kekuatan Angkatan Perang Mataram Tapi apa benar, Punggawa? Belanda yang hebat itu Bisa bertukuk lutut pada malah hampir Yang hanya perempuan Gembel Hanya kebetulan saja Kebetulan Siapa kamu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Mak Lampir Akulah Mak Lampir Orang-orang Mataram Mampuslah kalian Membahayakan Adipati Wirosobo Betul-betul Jumawa Sekarang bagaimana? Bunggawar Adi Siapa dia kan, Jum? Aku sendiri tidak tahu Siapa yang melakukan perbuatan ini Tapi Kalau mendengar dari suara tawanya Seperti mengandung Kekuatan gaib Kekuatan gaib? Maksud kanjeng? Iya Dia itu bukan manusia biasa Sekarang ini Kita sedang berhadapan Dengan orang yang menggunakan Kekuatan iblis Bagaimana pengawar Adimun? Jenasanya sedang dimandikan, kanjeng Makamkan dia Sebagaimana prajurit Yang gugur dalam melaksanakan tugas Sindiko kanjeng Oke jawabat Enebidara mana, Kek? Dia tidak ikut Kenapa tidak diajak, Kek? Sembarakan ingin ketemu Orang mancing itu harus sabar Kalau tidak sabar Tidak akan dapat ikan Memangnya kakek pintar mancing Kakek tidak suka mancing Sebab Kakek bisa dapat ikan Tanpa menggunakan pancing Pakai jala Pakai ini Pakai tangan Ah, masa, Kek? Mari kakek buktikan Pakai tangan 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 Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, Kak. Betul kamu mau belajar? Iya. Kamu? Aku tidak, Kak. Sembara, kamu jangan kegabah. Dia kakek jahat. Cukang culik. Cukang culik? Kamu akan dijual. Kamu jangan berusangka. Bagaimana, Kak? Ayo. Aji, Rindu Aji. Rindu Aji. Rindu Aji. Ada apa? Kamu udah kejar macan? Ah, masa? Betul, Ji. Sembara diculik oleh kakek jabat. Ah, masa? Kakek jabat yang kemarin sama nenek bidara? Iya. Tak mungkin. Itu kakek dan nenek yang baik. Bukan menculik. Dari mana kamu tahu mereka bukan menculik? Hmm. Ayo, ikut aku ke rumah sembara. Beritahu maknya. Mak. Saya tidak jadi ikut ke rumah paman. Loh, kenapa, Ji? Momen lamatkan teman yang diculik. Diculik? Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, betul, Bu. Iya, Bu. Emangnya kenapa? Supaya ibunya sembara. Percaya. Oh. Oh. Mariyama. Sekarang aku duda. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Aku kehilangan istri. Kamu kehilangan suami. Aku punya anak satu, Farida. Dan kamu juga punya anak satu, Sembara. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya. Bahwa kita harus berkumpul menjadi satu keluarga. Ayo cepat bilang. Kamu. Kamu. Kamu aja. Anakmu dan anakku saling menyukai. Karena itu kita bisa membesarkan anak kita bersama-sama. Bu. Bu. Bu Mariyama. Bu Mariyama. Bu Mariyama. Ada apa? Ada apa, Aji? Bu, Sembara diculik. Diculik? Ya, Bu. Betul, Bu. Bu, kita harus mencari. Betul, Bu. Kita harus mencari. Ya, Tuhan. Dik Surah. Dik Surah. Ada apa, Kak? Sembara diculik. Diculik? Nenek-nenek yang kemarin diceritakan itu? Bukan nenek-nenek, tapi kakek-kakek. Kemarin nenek-nenek. Sekarang kakek-kakek. Tolong di Surah. Tolong. Tenang. Perkara begini, jangan gegabah. Kalau panik, malah jadi tidak karuan. Mari, biar aku yang mencari. Jangan kuatir, Mari, Ma. Biar aku dan orang-orangku yang mencari sembara. Maaf. Aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa menanam pohon pisang, Kak? Pohon pisang sifatnya sangat baik untuk ditiru. Ia akan mati sesudah mengeluarkan buah. Berapa kalipun pohon pisang akan ditebang. Dia akan tetap tumbuh. Sebelum menghasilkan buahnya. Saya harap... Kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Ya, Kak. Bagus. Bagaimana, Dik Surah? Belum ketemu. Heran. Kemana perginya kakek itu membawa sembara? Saya sudah mencarinya kemana-mana. Di desa Dukuturi. Desa Bulak Pucing. Banjaran. Panggungan. Tidak ada. PEMBICARA 1 Tunggu, tunggu Aku peringatkan kamu Jangan dekati Mariamah Andika mengancam saya Kamu masih muda Banyak perawan Kenapa harus dengan janda? Sebagai seorang prajurit Saya wajib menolong kepada siapa saja Tidak perlu apakah dia janda Atau perawan Jangan katakan menolong Andika punya maksud tertentu Andikan Kenapa kalian bertengkar? Kalau akhirnya jadi ribut Lebih baik bubar Pergi semuanya Aku bisa mengurus diriku sendiri Ilmu itu ada dua macam Ilmu yang datang dari langit Dan ilmu yang datang dari bumi Bedanya apa, kak? Bedanya adalah Ilmu yang datang dari bumi Adalah ilmu Yang diciptakan oleh manusia Untuk kerusakan Contohnya apa, kak? Seperti Teluh Santet Guna-guna dan lain sebagainya Kalau contoh yang lainnya? Dalam diri manusia terkandung kekuatan yang dahsyat Melalui Latihan-latihan tertentu Dan Topo beroto Seorang manusia bisa menjadi hebat luar biasa Masya Allah Ibumu kelisah Ayo kuantar pulang Matikan dulu lampunya Baik Subara Ayo cepat Kakek punya kuda Kakek bisa lebih cepat dari kuda Apa iya, kakek? Ayo naik Pejamkan mata Sudah? Sudah Bismillahirrahmanirrahim Sekarang bukala matamu Sudah sampai, kak Lihat, rumah siapa ini? Rumah saya Hehehe Mak 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 Semara Mak Semara Mak Mak Semara, anakku Maja nangis Semara gak apa-apa Hehehe Hehehe Ah Hehehe selamat menikmati selamat menikmati dia adalah budak ilmu hitam sejak kecil sudah mengandrungi ilmu hitam sampai tua dia hanya mempelajari ilmu hitam lainnya tidak itulah sebabnya dia bisa menembus alam lelembut alam halus yang kasat mata bahkan kemudian dia bersumpah satya untuk menyatu dengan alam halus maka itu mak lampir bukan manusia biasa melainkan manusia lelembut manusia setengah siluman iya itulah sebabnya dia tidak tersentuh maut meskipun tidak bisa mati tapi bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan bukankah begitu dia jeng? benar tapi cara melumpuhkannya itu yang kakak belum tahu carilah cemeti amal rasuli hanya dengan itu mak lampir bisa dilumpuhkan untuk kemudian dibelenggu agar tidak kemana-mana cemeti amal rasuli terima kasih dia jeng petunjuk dia jeng sangat berharga bagi kakang sekarang saya mohon pamit kakang memang masalahnya cukup berat oleh karena itu Kusti Prabu perlu mencari sesuatu mak lampir hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli cemeti amal rasuli cemeti amal rasuli temenggung suratani aku tugaskan mencari cemeti amal rasuli selamat mencari dan juga dan juga mencari tertulis dan juga selamat mencari ada yang 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 selamat menikmati ayo keluar jangan sembunyi kau yang bernama malapir jangan sampai aku salah tangan benar kanjeng temenggung begini rupanya wujud manusia siluman itu maaf hamba telah membuat kanjeng temenggung murka tapi yang hamba lakukan hanya ingin menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo lain tidak benar-benar siluman kau melakukan pembunuhan seenaknya saja tanpa memperdulikan akibatnya hamba jadi begini akibat perbuatan Kiai Ageng Prayogo kakek moyang mereka ya tapi negeriku jadi onar rakyatku menjadi gelisah karena ketakutan yang lebih menakutkan lagi kau membantu Belanda dan membantu pemberontak berarti secara tidak langsung kau ingin berhadapan dengan aku temenggung serotani singa dari Mataram berlutut aku hanya berlutut kepada Batari Durga berarti kau menantang aku jin setan dan demit sekalipun akulah Denny menye kayaknya lah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton 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 Rumah Terima menonton 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 Semua Terima menonton 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 Terima menonton